Assalamualaikum selamat datang di channel anda hero di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara menyimpan video di aplikasi elikmotion langsung saja kita menuju ke tutorialnya nah disini jika teman-teman sudah selesai mengedit dan ingin menyimpan videonya ternyata masih gagal nah disini untuk caranya itu sangat mudah sekali teman-teman lihat di bagian menu yang atas ini jika teman-teman tetap pada icon yang bagian kiri sendiri yang ini maka itu akan kembali ke beranda seperti ini dan videonya tadi dibawa ke bagian menu proyek nah tersimpan disini nah pada bagian menu tadi itu bisa digunakan untuk ketika teman-teman belum ingin menyelesaikan videonya teman-teman bisa tap yang pada icon bagian kiri tadi dan maka hasilnya itu dibawa ke proyek dan teman-teman bisa melanjutkan proses mengeditnya nah di bagian proyek ini itu videonya belum tersimpan ke galeri ya hanya saja tersimpan di bagian proyek atau album yang ada di aplikasi elikmotion nah kemudian di bagian kanannya disini jika teman-teman tap maka tampilannya itu akan seperti ini disini bisa diganti untuk namanya misalnya ini lalu di bagian kanannya lagi ada ikon pengaturan jika teman-teman tap itu tampilannya akan seperti ini disini bisa diganti untuk formatnya untuk resolusi frame rate dan latar belakang kemudian disini jika teman-teman tap pada bagian ikon kanan sendiri yang ini tampilannya itu akan seperti ini export dan bagikan nah disini ada ruang yang tersedia ada ukuran file atau perkiraan disini ada video, gif, urutan, gambar, paket, proyek, frame, saat ini sebagai BNG nah jika dipilih di gif maka tadi videonya itu disimpan dengan jenis gif nah kemudian tap yang export disini ada beberapa pilihan ada pemberitahuan disini bisa pilih export saja atau tutup kita coba yang export saja kemudian mengexport video nah jika sudah mengexportnya itu 100% maka tampilannya akan berganti seperti ini disini ada simpan, bagikan, dan tutup kita pilih yang simpan nah maka disimpan ke galeri tutup kita kembali nah tadi itu jika sudah diexport dan sudah berhasil disimpan ke galeri maka videonya itu juga tersimpan ke proyek juga nah kemudian kita lihat di album galeri yang ada di hp nah ini tadi untuk videonya demikian video kali ini tentang cara menyimpan video di aplikasi ElikMotion semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero selamat menikmati selamat menikmati